Halo YouTube selamat datang di channel Mas Edi Sekali ini kita berada di puncak triangulasi gunung Merbabu Dan kita bisa lihat gunung sumbing Belakangnya gunung sumbing Ini gunung sumbing ya Belakangnya itu ada gunung selamat tapi gak kelihatan Ini ada gunung kembang Ini gunung sindoro Kemudian yang ini gunung perahu Gunung Andong Gunung Telomoyo Gunung Ungaran Rawa Pening Itu puncak Tower Teklan Yang itu puncak Sarif Sebelah sana ada puncak Kenteng Songo Kita udah ada di sana tadi tapi lupa foto-foto Sebelah sana ada gunung Lawu Gunung Wongkrang dan Jawa Larangan Terus di tengah-tengahnya ada gunung Wilis Arjuna udah gak kelihatan tadi Sekarang kita mau turun menghadap gunung Merapi Lewat belakangnya puncak triangulasi Jadi kalau tadi kita naiknya Itu tembusnya antara puncak triangulasi dan Kenteng Songo Sekarang kita turun lewat belakang puncak triangulasi Kita start jam 7.40 turun Yang sini jalannya lebih terjal katanya orang-orang ya Tapi ya mumpung disini jatuh aja Biar tau Jadi nanti kalau teman-teman mau naik ada gambaran Mau lewat sini atau mau lewat yang jalur saya naik tadi Supaya ada gambaran ininya Keadaan Yang jelas disini Di awal-awal ini dia bentuknya kayak jalur selokan Kalau kemiringan Dan hampir 45 derajat disini Definitely di awal ini lebih susah Dan hampir 45 derajat disini Nah kalau ditanya Viewnya bagus mana Jalur selok dengan Wokas dan swanting yang pernah saya coba Di mata saya Masih lebih Tinggi peringkatnya lewat sumanting Karena viewnya kalau dari selok Atau selok Atau selok Atau selok Gak tau bacanya gimana Itu viewnya ya Ketika turun aja ini Sama naik Dan Hanya gunung merapi saja Sedangkan dari jalur swanting Nah itu yang orang-orang naik Itu kita bisa lihat Sumbeng, Sindoro, Prau, dan Merapi Serta Ungaran Sepanjang perjalanan dari Mulai tempat kem Namun untuk Kebersihan Jelas Jalur selok Termasuk Salah satu gunung Terbersih Yang Pernah Saya lalui Setelah Jalur sumber Berantas Arsino Tapi mungkin nanti Kalau Kita ke gunung Kembang Mungkin nanti sana Lebih bersih lagi Karena Kabarnya Gunung Kembang Lebih ketat Daripada Gunung-gunung lainnya Karena Dijadikan base camp Percontohan Gunung Kembang Via Blombom Ada teman saya Di base camp Mas Benjo Klaimnya Seperti itu Nanti kapan-kapan Kita buktikan Kalau ada yang Ngajak ke sana Ini Ciamik Ini Kalau dibuat Foto Ntar Kita ambil Thumbnail dulu Oke Kayaknya Kalau dilihat Dari Jalurnya Yang lewat Antara Dua puncak Lebih Mudah Dan lebih Cepat Karena Tidak Selicin Ini Dan Tidak Semiring Ini Orang-orang Itu pada Terburu-buru Turun Karena Nguber Jam Empat Base camp Tutup Tidak Mau Terima Checkout Yang bikin Ngantri Itu Pengecaikan Sampah Nah Itu Entah Terakhir Jam 4 Checkout Atau Entah Pengecekan Sampah Terakhir Jam 4 Itu Yang bikin Kita Gak Diburu Waktu Dibongkar Lagi Sedangkan Kalau Di Fs Game Lain Itu Masih Agak Malam Masih Bisa Tapi Sampai Sekarang Dari Tiga Jelur Yang Pernah Saya Coba TKL WK Swanting Sama Seloh Ini Yang Paling Ringan Dari Sisi Tenaga Itu Seloh Yang Paling Cepat Dari Sisi Durasi Itu Juga Seloh Yang Paling Bersih Juga Seloh Yang Paling Hemat Biaya Juga Seloh Karena Tidak Perlu Ojek Sedangkan Swanting Sama Wkas Kalau Tidak Sarai Itu Ada Ojek Ini Pertemuan Jalur Bub Alo Tidak ini kembali ke jalur kita tadi iya angin ya mas iya iya baru naik mas iya yang lain juga angin mas di atas iya iya mas ya yang ini pilihan ke kiri dia langsung jelajok ke bawah yang kanan tuh agak muter tadi sih kita lewat kiri oh yang tadi tuh saya salah jalanin kesana yang pas disini enggak tanya kan ya cuman ini aja kok habis ini gak ada udah ini udah selesai di atas gak sampai 15 menit paling punya semangat tak iya makasih mas iya iya selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 Iya, 1 menit toh, mari kita langsung nangang. Sampai tadi berangkat jam berapa? Setengah lima. Jam 6. Kademen pasti. Butuh kehangatan. Tapi bukan pelukan. Hehehe. 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 Ya, yang lewat sana ternyata lebih lama. Tadi mereka turunnya duluan. Tapi nyampainya hampir berbarengan sama kita. Yang itu. Yang ini. Ini ada. Ini ada. Ma'an ini? Pengen ini. Tapi kok aras-aras ini? Hehehe. 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 Soalnya view ini sama ini. Hehehe. Hehehe. A'an ini ada. itu naik turun ini sama berat suanteng tapi ini cocok Om buat pemanasan ke Rinjani Om kalau Rinjani lewat cenaru koknya ini sama sedis tapi ini sembalut enak tapi begini ada bebek Rampok? makanya naik ojek aja ojeknya 175 sampai pos 2 enggak santai, saya memang cari momen ya abis ini kan aman medan ya kowe pak sayang sayang kakak gini, enak woy gunung-gunung cantik di kaki umur kakak gini ini kowe maksudnya thank you thank you siische atlet enak 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 men jadi yang enggak boleh pakai drone cuman selo yang lainnya enggak dicek yang lain kan enggak dicek enggak dengar lihat malah ngomong disini tadi coba ikhabe hahaha jadi ceritakan jauh wahno kaki panjang tuh sama enggak enak ya kaya iya kodok enak ya hai 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 itu loh ngikutin pala m dulu depannya sampein bawah nah itu kan h.m hai 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 sama enggak enak ya naik dikit ke kanan tuh naik dikit ke kanan muter ke emasnya itu mada belakang aja tuh mada belakang atau orang-orang di antara itu di antara itu nggak usah pakai ini kamu enggak pakai galak kanan-kanan nah tangan kiri mana aku sip teman-teman mis salahnya hancur ya kalau mau aman tuh ngikutin yang HM HM kita perapan lagi selamat menikmati 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 apanya Oh enggak saya nggak kuliah tinggal di itu rumah nenek siap ya paling tua umur 61 Wah canggih bawa mobil 222 aja cukup cukup cukupin aja lah barangnya gimana barangnya pinggir di depan di tengah-tengah dua tengah tiga belakang dua pinggirnya karyo Innova ya enggak ya ya mantap jantan banget kemarin saya rombong Innova itu cukup wakit naiknya pokoknya kalau muncak pakai seluruh pakai mobil itu maskotnya itu ya mobil itu dipakai terus kendaraan tempur mau kemana lagi om habis ini pengennya selamat sih tapi pulang dulu nanti pulang depan siap siapa tahu ketemu lagi oke ya makasih ya oke lanjut dari Sabana 2 menuju Sabana 1 kalau mau foto arahnya kesana biar nggak backlight kalau ngambil arah sana kayaknya nunggu sore aja hai 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 kan bagus, Teletampis kan ada warna orang ayo, Teletampis mah nama-nama cek iya, bisa lupa hai oh, foto-foto si tamunya iya, foto-foto iya, iya saya tahu kita menghubungi sini, saya kita menghubungkan naik saja saya, kita menghubungkan naik-naik saja kita menghubungkan naik-naik saja saya, kita coba tidak melihat saya ada kalau sudah saya tidak ngalir selamat menikmati 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 mulai selamat menikmati 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 kita lihat tenda kita bagaimana menghalai api angin oh aman dari angin selamat menikmati ini sudah nyampe kita mau ringkas-ringkas dulu sarapan tipis-tipis pakai yang praktis yang memenuhi kebutuhan gizi terutama protein dan lemak tapi tidak harus masak-masak kita makan abon ayam asli ini belum ada merknya ya karena merk saya sendiri kita produksi sendiri jadi kita jamin ini 100% daging ayam asli jadi daripada makan yang instan-instan yang ini lebih jelas tanpa pengawet untuk harga dan pemesanan Anda bisa hubungi WA yang ada di deskripsi ada nomor saya bisa kirim seluruh Indonesia dan karena ini produksi sendiri jadi kita juga lagi nyari reseller terima kasih telah menonton sampai ketemu di konten kami selanjutnya selamat menikmati